Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat, salam jantaran untuk kita semuanya Kembali bersama Bang Rata Channel Kali ini, Bang Rata Channel akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengisi panduan untuk pengisian aplikasi Dan pendaptar Sikasep Oke, karena Sikasep itu penting Bagi anda yang sudah mendapatkan SP3K Dan untuk melakukan akad kredit berikutnya Bagaimana cara untuk panduan pendaptar Sikasep Yuk, kita lihat cuplikannya Untuk mendaftar Sikasep Terlebih dahulu di HP Android Anda cari dulu di Play Store Aplikasinya Setelah itu, anda cari dan ketik Sikasep Logo aplikasinya seperti ini Gambar kunci dan rumah Karena HP saya sudah terinstall di Sikasep Maka tinggal membuka saja Bila anda belum terinstall Maka download terlebih dahulu Kemudian anda siapkan KTP dan NPPP untuk memulai pendaftaran Sikasep Ini aplikasi Sikasep sudah dibuka Ini aplikasi Sikasep sudah dibuka Ada masuk untuk login dan untuk daftar Anda klik daftar Maka akan ada beberapa isian Seperti nama, kata sandi, konfirmasi kata sandi, nomor KTP, konfirmasi nomor KTP, dan NPPP Serta penghasilan berapa di situ Silahkan anda isi terlebih dahulu nama lengkap sesuai KTP Setelah itu, kata sandi Kemudian konfirmasi kata sandi yang tadi Ada nomor NPPP yang 16 digit Setelah itu, konfirmasi lagi Nomor NPPP yang 16 digit Dan beberapa isian lainnya di bawah Sampai dengan penuh Untuk isian nomor KTP, yaitu di nomor NIC Silahkan anda masukkan di sini di nomor NIC KTP Dan konfirmasi lagi nomor NIC KTP-nya Ini nomor NPPP yang sudah terisi Dan untuk penghasilan Silahkan anda isi per bulan penghasilan bersihnya Contoh di Rp7.500.000 Kemudian nomor handphone Dan saya setuju Kemudian tekan lanjut Dan di sini ada pertanyaan Ijinkan si Kasep mengambil gambar dan merekam video Sudah gitu kita klik saja Saat aplikasi digunakan Oke Dan di sini ada dua tampilan Bundaran dan kotak untuk selfie foto Oke, kita mulai untuk selfie foto Kurang lebih seperti ini Untuk yang bundaran Anda paskan di bagian wajah Dan untuk kotak paling bawah Anda paskan di bagian KTP Oke, kalau sudah pas jangan lupa senyum Oke, siap-siap klik Kita foto Oke Setelah mendapatkan foto yang pas Baru kita lanjut Kemudian ada kotak yang berwarna putih Ini untuk foto KTP Oke, siapkan KTP-nya Anda tegakkan Anda fokuskan Dan klik untuk foto KTP-nya Kemudian tekan lanjut Nah, ini hasilnya seperti ini Kurang lebih Foto KTP-nya sudah oke Foto selfie-nya pun sudah oke Baru kita simpan Dengan tombol simpan Di sini ada komen Selamat Anda sudah berhasil registrasi Silahkan melakukan login Tekan oke Baru kita login kembali Masukkan nomor KTP dan kata sandi yang tadi Lalu tekan masuk Setelah login Tampilannya seperti ini Ada foto profile Anda Kemudian Anda pilih Lokasi rumah idaman Anda Klik Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Provinsinya Anda isi Contoh di Provinsi Jawa Barat Setelah itu Kabupatennya kita pilih di Kabupaten daerah Bekasi Yang kita pilih Klik cari Bekasi Nah, ini Bekasi Kemudian untuk kecamatannya Berada di lokasi Cikarang Barat Kita pilih Cikarang Barat Baru kita simpan Ini sudah tersimpan Data lokasi rumah idaman Anda Berada di Jawa Barat Kabupaten Bekasi Dan di Kecamatan Cikarang Barat Terus kita pilih kembali Baru kita klik lagi Tombol sebelah kanannya Yaitu untuk memilih lokasi perumahannya Di perumahan mana Kebetulan di sini ada pas banget Di Geria Hasanah Kalijaya Kita klik aja Atau melihat dulu seperti apa Geria Hasanah Kalijaya Bisa di tombol dilihat Karena pembangunannya masih progres Foto-foto nya pun masih progres Tapi kita pilih aja Di Geria Hasanah Kalijaya Langsung kita tekan Tombol pilih Kemudian akan terlihat Data-datanya Di sini nama pengembang Nama perumahan Dan alamatnya Kemudian kita tekan Tombol pilih Kemudian ada komen Berhasil memilih rumah Dan sukses Kemudian kita tekan Tombol tutup Kemudian kita periksa Data-datanya Sesuai dengan kita pilihan Baru kita tekan Tombol yang ada Photo profile nya Dan di sini Datanya sudah terekam Di sini ada nama bank Yang belum tercatat Kita edit saja Kita tekan Di sini ada beberapa bank Karena kita Aplikasinya Untuk pengejuan KPN Ke bank BTN Maka kita pilih Bank BTN Klik bank BTN Setelah itu kita Tombolnya Kita pilih Dan tunggu beberapa saat Maka data bank BTN Akan tercatat Disesuai dengan pilihan kita Oke Ini sudah Hampir semuanya selesai Tinggal di sini Ada satu komen lagi Satu kali registrasi Yaitu Anda belum melakukan Pengajuan Silahkan tekan Pengajuan Di angka 1 Sudah hijau Artinya sudah Terdaftar Kemudian Kita mengajukan Proses pengajuan Di angka nomor 2 Caranya Tinggal menekan saja Ajukan proses Verifikasi Kemudian Kemudian kita Tekan Check statusnya Untuk langkah Nomor 3 Berikutnya Maka akan ada Comment Status Lolo Subsidi Checking Kemudian kita Tutup Setelah kita Sampai di langkah Ketiga Dan berwarna hijau Baru kita Keluar Dan menekan Tombol keluar Untuk keluar dari aplikasi Kemudian kita Masuk Dan login Kembali Isi nomor KTP Dan kata Sandi Setelah Login Masuk Kita klik Foto Profile Kita Klik Oke Disini datanya Kita lihat KTP Oke Disini Anda sudah Melakukan Pengajuan Berarti kita sudah Selesai Untuk pengisian Si kasep Atau untuk Pendaftaran si kasep Kemudian Kita Screenshot Untuk data Pribadi kita Dari nama Nomor KTP Nomor NPP Dan penghasilan Berikut Nomor Handphone Kita Screenshot Itu Screenshot Yang pertama Terus Yang keduanya Kita Screenshot Untuk Data Perumahannya Oke Data Lokasi Perumahannya Dan nama Perumahannya Kita Screenshot Yang kedua Kemudian Kita Screenshot Juga Kalau Langkah Untuk pengisian Aplikasi Si kasep Sudah sampai Langkah Ke Nomor Tiga Hijau Oke Di Screenshot Ini Ini untuk Screenshot Yang ketiga Untuk Untuk pengisian Untuk pengisian Pendaftaran Si kasep Sudah selesai Jangan lupa Anda kirimkan Tiga Screenshot Ini Yang pertama Kedua Dan yang ketiga Anda kirim Ke marketing Anda Sebagai bukti Anda sudah Mengisi Si kasep Itulah Teman-teman Bagaimana Cara Untuk Mengdaftar Si kasep Di aplikasi Si kasep Untuk Lebih jelasnya Bagaimana Si kasep Itu Kita Tonton Cuplikan Berikut Ini Hai Saya Kasep Si kasep Si kasep Merupakan Aplikasi Yang dapat Membantu Masyarakat Untuk Mencari Dan Menentukan Lokasi Rumah Subsidi Sesuai Dengan Yang Diinginkan Aplikasi Ini Dapat Diperoleh Dengan Cara Mengundur Secara Gratis Di Platform Playstore Atau Dapat Juga Dengan Cara Memindai QR Code Berikut Ini Untuk Mengakses Aplikasi Ini Pertama Pengguna Mendaftar Terlebih Dahulu Dengan Mengisi Data Diri Dan Kolom Persetujuan Data Yang Pengguna Masukkan Secara Otomatis Terekam Oleh PP DPP Pengguna Dapat Melihatnya Dengan Cara Menyentuh Menu Gambar Foto Profile Langkah Pertama Pengguna Menentukan Lokasi Rumah Yang Diinginkan Pada Menu Cari Lokasi Rumah Sejahtera FLPP Pengguna Akan Disajikan Sebaran Rumah FLPP Yang Berisi Informasi Mengenai Nama Perumahan Nama Pengembang Alamat Perumahan Dan Informasi Unit Rumah Kemudian Pengguna Memilih Bank Pelaksana Penyalur FLPP Pengguna Dapat Memantau Proses Perkembangan Pengajuan Tahapan Proses Akan Menyala Apabila Pengguna Telah Lolos Dalam Proses Verifikasi Bank Pelaksana Kemudian Akan Menghubungi Pengguna Untuk Menindaklanjuti Proses Yang Diajukan Pengguna Yang Telah Melewati Seluruh Tahapan Dapat Segera Menghuni Rumah Hidamannya Setelah Melakukan Akad Akad Kredit Pengguna Wajib Mengikuti Syarat Dan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Nah Mudah Kan Cari Rumah Langsung Download Sikasem N Sikasem